Orang seperti poin pertama ini, tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukannya. Sadar bahwa judi itu dosa, sadar bahwa mabuk itu dosa, sadar bahwa berjina itu dosa, tapi orang Kristen masih berjina, orang Kristen masih hidup dalam dosa, padahal mereka baca siang hari Alkitab, siang malam Alkitab, tapi mereka tidak peduli. Ini yang saya sebut, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Di Minggu Sengsara ini kita jangan jadi Petrus yang kedua, tumbuh ayam bicara. Tapi mari kita buka hati kita dengan rendah hati berkata, Tuhan saya tahu kebenaran, tetapi saya tidak melakukannya. Alam memberkati kami, kami membuka ibadah kami, pagi hari ini hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, dan setiap kita yang percaya, mari kita beri tepuk tangan, yang beri tujuan, haleluya, haleluya. Haleluya, masih tetap memilih rumah Tuhan, dengan kekuatan kita, kita memakai untuk memuji, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita akan angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan masmurdu. Saya ingin kita semua bersebut sangat. Kita tinggal berburu, dan berburu sejak kita berburu pagi hari ini. Haleluya, amin Tuhan. Janganlah kekuatan dan masmurku, dan berburu padu, dan kesempatanmu. Hanya banyakmu, hanya banyakmu, hatiku percaya, bawah menara, dan percaya. Janganlah kekuatan dan masmurku, dan berburu padu, dan berburu padu, dan berburu padu, dan berburu padu, dan berburu padu. Janganlah kekuatan dan masmurku, dan berburu padu, dan berburu padu, dan berburu padu, dan berburu padu, dan berburu padu. Kasih setiapu Tak berpindah diku Kasih setiapu Tak berpindah diku Umat Tuhan yang diberkati doa Dan kami siapkan hati kita Untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan Kekuatan kita Ada pada setiap kebenaran Yang akan Tuhan singkatkan Bagi kita semua Bila ku Bila ku Yang kau ada dalam perjalanan Bila ku Bila ku Bila ku Bila ku Bila ku Bila ku Tuhan Sampai Tapi Tuhan Kurasa Bila ku Beri tu Semua mempunyai untuk menjelaskan Kau akan menjelaskan Kau mencapasi Kau akan menjelaskan 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 Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu Saudara sekalian Yang diberkati Tuhan Kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan Cemaat Tuhan Siapkan hatimu dengan baik Supaya kita dapat menyiapkan hati untuk dengar firman Allah Biarkan hati kita menjadi tanah yang paling subur Untuk mendengar firman Allah Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak di surga Kami telah menyiapkan hati kami untuk dengar firman Allah pagi hari ini Hambamu manusia biasa, hamba rindu Tuhan Ada banyak orang-orang yang sedang live Untuk mendengar firman Allah Kami butuh kekuatan Tuhan Di hari-hari yang penuh kegelapan ini Di hari-hari yang penuh dengan kengerian ini Di hari-hari yang penuh dengan ketakutan, kecemasan Kami mau Tuhan memberkati kami dengan firman Allah Kami di tengah-tengah Tuhan memperingati Hari-hari atau peringatan untuk Masa-masa sengsara daripada engkau Kami ingin mengalaminya Tuhan Kami ingin memahaminya dengan baik Dan Tuhan sekali lagi Tuhan Urapi hambamu, kuduskan hambamu Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba Tidak ada yang sia-sia Semua harus memberkati kami Tuhan Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami Dan berkati kami Hati kami sudah siap Sebagai tanah yang subur untuk mendengar firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman yang hidup itu Kami telah berdoa Kepada Bapak di sorga Setiap kita yang rindu dengar firman Allah Baik di rumah maupun di rumah ini Maupun di mana saja Sama-sama saya katakan Amin 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 Baik Salom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Ini adalah minggu terakhir Adalah minggu sengsara Minggu sengsara Dan kami berdoa Supaya Benar-benar Tuhan pimpin kita Di dalam memahami Makna daripada minggu sengsara ini Kami kita akan memahami Firman Allah dengan baik Dan karena ini adalah minggu sengsara Maka saya akan menghubungkan Kotbah saya dengan Minggu sengsara ini Ibu Bapak sekalian Kita buka firman Allah Di dalam Matius pasal 26 Ayat yang ke-69 Sampai ayat yang ke-75 Ini adalah minggu terakhir Karena beberapa hari lagi Kita akan merayakan Jumat Agung Dan mari kita memaknai Minggu sengsara ini Dengan memahami dengan baik Matius pasal 26 Ayat 69 Sampai 75 Saya beri tema Jangan tunggu ayam berbicara Saya mau beri tema Di minggu sengsara ini Jangan tunggu ayam bicara Atau jangan tunggu ayam berbicara Mari kita buka di dalam Matius pasal 26 Ayat 69 sampai 75 Saya baca dengan cepat untuk kita Sementara itu Petrus duduk di luar halaman Maka datanglah seorang hamba perempuan Kepadanya Katanya Juga selalu bersama-sama Dengan Yesus orang Galilea Engkau juga selalu bersama-sama Dengan Yesus orang Galilea itu Tetapi Ia menjawab ayat 70 Di depan semua orang Katanya Aku tidak Tahu apa yang engkau maksud Ayat yang ke-71 Ketika ia pergi ke pintu gerbang Seorang hamba lain melihat dia Dan berkata kepada orang yang ada disitu Orang ini bersama-sama dengan Yesus Orang Nasaret Ayat yang ke-73 Tidak lama kemudian Orang-orang yang ada disitu Datang kepada Petrus dan berkata Pasti engkau juga Salah seorang dari mereka itu Nyata dari bahasamu Maka mulailah Perhatikan ini Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah Aku tidak kenal orang itu Dan pada saat itu berkokoklah ayam Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku Tiga kali Lalu ia pergi Keluar Dan menangis Dengan sedihnya Tema saya sekali lagi adalah Jangan tunggu ayam berbicara Kalau ayam bicara itu tidak mungkin Sebab kalau ayam bicara itu Sudah berarti Tuhan datang Tapi saya sedang menggambarkan Sebuah peristiwa Bahwa akhirnya Petrus rasanya Kalau boleh saya bilang Petrus tidak mau dengar kata Tuhan Atau mungkin lebih tepat Petrus tidak pernah percaya kepada Tuhan Beberapa hari sebelumnya Sebelum dia mengkhianati Tuhan Bapak ibu tahu bahwa Tuhan Yesus pernah mengingatkan dia Bahwa Orang-orang atau murid-murid akan meninggalkannya Tapi Petrus dengan gagah berkata begini Orang lain mungkin Tapi aku tidak Tapi hari itu Dia akhirnya menyadari Ketika ayam berkokok Baru dia sadar Bahwa dia telah berbuat sesuatu yang salah Minggu sengsara Saya mau beri kita pelajaran Tentang tiga hal Kita bisa jadi Petrus Yang menunggu sampai Ayam berbicara Kita tidak puas dengan Kalau Tuhan bicara Kita tidak puas Kalau hamba Tuhan bicara Kita tidak puas Kalau kot-kot-kot disampaikan Kita merasa bahwa belum cukup Kita tunggu sampai ayam bicara Nanti kita maknai Apa itu ayam berbicara Tapi saya mau Supaya saudara mengerti Minggu sengsara ini Dengar baik-baik Jemaah Tuhan dimanapun Anda berada Dan siapapun yang mendengar Jangan tunggu sampai ayam bicara Jangan tunggu sampai ayam bicara Apa maksud saya Mari kita perhatikan Ada tiga hal Yang membuat Petrus Akhirnya gagal mendengar suara Tuhan Dia lebih suka dengar Dia akhirnya bertobat dari ayam Daripada mendengar suara Tuhan Apa maksud saya Ada tiga syarat Atau tiga tipe orang Yang seperti Petrus Di dalam memahami Minggu sengsara ini Mungkin kita berkata Memang dasar Petrus Orang yang terlalu berapi-api di awal Tetapi akhirnya menjadi Seorang pecundang di akhir Menjadi orang yang begitu Hebat dengan kata-katanya Bahwa dia tidak akan mundur Tetapi akhirnya ditutup Dengan hal-hal yang Menyakitkan hati Tuhan Kita sadar Kita tahu dalam cerita ini Akhirnya Petrus pergi tinggalkan Tuhan Akhirnya Judas pergi tinggalkan Tuhan Yohanes apa lagi Markus apa lagi Nah saya mau bicara tentang Tiga hal Tiga hal penting Bahwa kadang-kadang kita sama Seperti Petrus Kita tunggu ayam bicara dulu Baru kita mau mempercayai Tipe orang yang tunggu ayam bicara Tipe tiga orang Atau tipe tiga Tiga hal yang membuat Atau tiga hal Yang mencirikan Orang yang tunggu ayam bicara Siapa dia? Mungkin anda di dalamnya Mungkin saya di dalamnya Mungkin kita semua Bisa seperti Petrus Mari kita mulai membahas Ayat ini satu persatu Matius pasal yang ke-26 Ayat yang ke-69 Sampai yang ke-75 ini Saya mulai membahas Yang pertama Tipe pertama Orang yang tunggu ayam bicara Siapa dia? Dia adalah orang yang sengaja Tidak mau tahu tentang kebenaran Padahal dia tahu tentang kebenaran Sekali lagi Orang yang tipe tunggu ayam bicara Adalah Dia yang sengaja Tidak mau tahu tentang kebenaran Walaupun dia tahu tentang kebenaran Maksud saya begini Mari kita baca ayatnya Matius 26 Ayat 69 70 Saya baca untuk kita sekalian Sementara itu Perhatikan baik-baik Petrus duduk di luar halaman Maka datanglah seorang hamba perempuan Bayangkan perempuan Kepadanya Katanya Engkau juga Salah Selalu bersama-sama Dengan Yesus orang Galilea itu Tapi ayat 70 Perhatikan ayat 70 Tetapi ia menyangkalnya Di depan semua orang Katanya Perhatikan kata terakhir ini Katanya Aku tidak tahu Apa engkau maksud Aku tidak tahu Apa yang engkau maksud Garis bawahi kata Apa yang engkau maksud Atau Aku tidak tahu Apa yang engkau maksud Begini Saya percaya dia tahu Yesus Sebab Yesus berjalan dengan dia Tiga setahun setengah Dia tahu itu Dia tahu Tuhan buat mujizat Dia tahu persis siapa Yesus Dia tahu kenal siapa Yesus sesungguhnya Dia tahu Tapi seolah-olah dia tidak tahu tentang Yesus Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan yang lain Disebut sebagai Dia jalan Dia kebenaran Dan dia hidup Artinya begini Petrus tahu bahwa dia itu Yesus Petrus tahu Petrus bukan tidak tahu Petrus tahu Tapi hari itu ketika perempuan itu Tanya dia Apakah engkau juga kan Engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus Dia berkata Aku tidak tahu maksudmu Seolah-olah dia berkata Saya tidak tahu kebenaran itu Saya tidak tahu Tuhan itu Aplikasinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara Mungkin kita tidak berkata bahwa Saya tidak kenal kebenaran itu Saya tidak tahu Tuhan Tapi contoh yang paling gampang begini Orang yang tunggu ayam bicara itu begini Orang tahu kebenaran Tapi orang sengaja tidak mau tahu tentang kebenaran Misalnya begini Orang tahu bahwa mencuri itu tidak boleh Tapi orang tetap mencuri Orang tahu bahwa mengambil bagian gaji milik orang Itu adalah dosa Tapi orang bisa mencomot gaji orang lain Untuk dirinya sendiri Bukankah ini yang saya sebut sebagai Tahu kebenaran Tapi sengaja melakukan Seolah-olah tidak tahu Menjatuhkan orang bahwa itu dosa Tapi kita paksakan diri Dan seolah-olah kita tidak tahu Peristiwa ini pernah terjadi di kitab kejadian Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa Tuhan cari mereka Tuhan sudah bilang Bahwa kalau kamu makan pohon ini Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat Ini maka engkau akan mati Mereka tahu Tapi mereka seolah tidak mau tahu Dan apa yang terjadi Waktu mereka jatuh dalam dosa pun Tuhan datang cari mereka Adam dimana engkau Mereka bersembunyi Inilah tipi orang-orang seperti poin pertama ini Tahu kebenaran Tapi tidak mau melakukannya Sadar bahwa judi itu dosa Sadar bahwa mabuk itu dosa Sadar bahwa berjina itu dosa Tapi orang Kristen masih berjina Orang Kristen masih hidup dalam dosa Padahal mereka baca siang hari Alkitab Siang malam Alkitab Tapi mereka tidak peduli Ini yang saya sebut Bapak Ibu Saudara-saudara Dengar baik-baik Di Minggu Sengsara ini Kita jangan jadi Petrus yang kedua Tunggu ayam bicara Tapi mari kita buka hati kita Dengan rendah hati Berkata Tuhan Saya tahu kebenaran Tetapi saya tidak melakukannya Banyak kali kita Tahu kebenaran Tapi kita tidak mau melakukannya Kita sadar bahwa Ruh Kudus Selalu bicara Mengingatkan kita Tapi kita tidak mau tahu Mencuri dosa Tapi kita tidak mau tahu Korupsi itu dosa Tapi kita tidak mau tahu Minggu Sengsara Sekali lagi Tuhan mengajar kita Dengar firman Allah Dan kenal firman Allah Dan lakukan firman Allah Sebab saya percaya itu yang Tuhan mau Di dalam hidup kita Dengar baik-baik Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian Kalau Saudara paksa Untuk melakukan apa yang bukan Merupakan kebenaran Saudara bertanggung jawab dengan Tuhan Tanpa sadar Kita sedang mengambil Roh Petrus Dalam hidup kita Tanpa sadar Kita sedang mengambil Spirit Petrus dalam hidup kita Dan akhirnya Kita menjadi orang-orang yang sia-sia Di dalam mengiring Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kedua Orang yang tunggu ayam bicara Adalah tipe keduanya Sengaja tidak mau tahu Dan kenal Tuhan Yesus Kalau tadi Sengaja tidak mau tahu Tentang apa yang Tuhan katakan Bahwa nanti engkau gagal Tapi Petrus tidak mau tahu Sampai Akhirnya ayam bicara Tapi yang poin yang kedua Sengaja tidak mau tahu Dan kenal Tuhan Matius pasal 26 ayat 71-72 Mari kita perhatikan Ketika ia pergi ke pintu gerbang Seorang hamba lain Perhatikan Hamba lain lagi Melihat dia Melihat Petrus Dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ Orang ini Bersama-sama dengan Yesus orang Nazareth Lebih lengkap Sebab zaman dulu itu Yesus Nama Yesus itu bukan satu saja ya Supaya saudara-saudara tahu Jawaban itu Yesus adalah salah satu Nama yang cukup terkenal Seperti Barnabas Itu juga cukup terkenal Nama Yesus juga terkenal Tapi disebut dengan jelas Oleh orang itu Itu Bukankah engkau sering jalan Dengan Yesus orang Nazareth Ayat 72 Jawaban yang mengerikan Jawaban yang membuat Hati Tuhan Yesus Bisa saja terluka Ayat 72 berkata begini Dan ia menyangkalnya pula Dan bersumpah Aku tidak kenal Orang itu Saudara-saudara Banyak orang Kristen hari ini Berkata Saya bukan Petrus Saya bukan Petrus Saya tidak pernah akan Mau jadi Petrus Tapi sadar atau tidak sadar Kita menjadi ciri Kita seperti ciri Orang yang kedua ini Kenal Tuhan Tapi sengaja Tidak mau tahu Tentang Tuhan Contoh begini Kita bilang kita Kristen Kita bilang kita orang percaya Kita bilang kita orang anak Tuhan Tetapi kadang-kadang Kita tidak kenal Tuhan Contoh begini Contoh Kalau Anda kenal Tuhan Waktu Anda punya persoalan Anda tidak perlu datang ke Dukun Anda tidak perlu datang ke orang pintar Sering saya bilang bahwa Kadang-kadang saya lucu dengan orang yang berlabel S2, S3 Tapi menjadi orang bodoh Kenapa? Karena katanya Orang yang datang ke orang pintar Berarti Yang datang itu adalah orang bodoh Kalau Anda S1, S2 Tapi kalau Anda tidak kenal Tuhan dengan baik Anda datang ke Dukun Anda datang ke orang pintar Anda orang bodoh Karena itu Anda masuk dalam kategori kedua ini Bahwa kita tidak mengenal Tuhan Kalau kita kenal Tuhan Kita andalkan Tuhan Kalau kita kenal Tuhan Dukun tidak perlu Suwangi tidak perlu Apalagi hal-hal yang jahat Kita tidak perlu Karena kita mengenal Tuhan dengan baik Kita mengenal Allah dengan baik Kita mengenal Yesus dengan baik Kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Contoh yang paling gampang Bahwa kita kenal Tuhan Tetapi sengaja tidak mau tahu tentang Tuhan Atau tidak kenal Tuhan Orang yang kenal Tuhan Sekali lagi Orang yang kenal Tuhan Sekali lagi Orang yang kenal Tuhan Dia akan tahu Apa yang menyenangkan hati Tuhan Dan apa yang tidak Orang yang kenal Tuhan Dia tahu apa yang menyenangkan Dan apa yang tidak Kita suami istri saja tahu Apa yang paling tidak disukai Dan apa yang paling disukai Harusnya kalau kita menyebut diri Bahwa kita orang yang mengenal Tuhan Kita harus tahu bahwa Ini menyakitinya Dan ini menyenangkannya Ini menyukakan hatinya Ini mendukakannya Ini membuat dia tersenyum Ini membuat dia menangis Ini membuat dia tersakiti Dan ini membuat dia tersenyum Dan bahagia Saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan Sekali lagi Mari kita jadi orang Yang selalu Kenal Tuhan dengan baik Saya kasih contoh lagi Katanya kita kenal Tuhan Tapi kalau mau saya Kita jujur Kita lebih banyak Kenal dunia Daripada kenal Tuhan Perhatikan baik-baik Ketika orang hari minggu berbakti Kenapa ada orang Lebih suka memilih ke piknik Kenapa orang lebih suka Memilih ke tempat-tempat tamasya Saya tidak larang Tapi habis kebaktian Baru anda pergi Habis kebaktian Baru anda pergi ke tempat-tempat lain Itu perlu Kalau anda mengenal Tuhan Anda pasti mengutamakan Tuhan Dengar baik-baik Kalau anda mengenal Tuhan Anda pasti Mengutamakan Tuhan Dan itu yang saya sebut Sebagai Orang yang Belajar Atau orang yang tidak pernah Kenal Tuhan Padahal dia mengenal Tuhan Di rumahnya ada salib Di rumahnya ada gambar Yesus Tapi sayang Dalam kehidupannya Kelihatannya dia tidak kenal Tuhan Dalam kesehariannya Dia lebih percaya Akan hal-hal tayul Daripada Tuhan itu sendiri Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Saya akan tutup dengan kotba yang terakhir Poin yang terakhir Yaitu Ciri orang yang jangan tunggu ayam bicara Adalah yang terakhir Adalah sesuatu yang paling mengerikan Di dalam poin yang ketiga saya sebut Adalah orang yang sengaja Menghianati Dan meninggalkan Tuhan Matius 26 E7-3-74 Poin yang terakhir Sengaja Menghianati Dan meninggalkan Tuhan Matius 26 E7-3-74 Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian Tidak lama kemudian Orang-orang yang ada disitu Datang kepada Petrus Dan berkata Pasti engkau juga Salah seorang dari mereka Nyata dari bahasamu Maka mulailah Petrus Mengutuk dan bersumpah Perhatikan kata yang 74 Maka mulailah Petrus Mengutuk Bayangkan Sudah sengaja tidak tahu Sudah sengaja tidak mau tahu Tentang kebenaran Ayat 74 Adalah puncak Maka mulailah Petrus Mengutuk dan bersumpah Aku tidak kenal orang itu Dan saat itu Berkokoklah Ayam Bapak Ibu saudara-saudara Saat itulah Berkokoklah Ayam Dan Petrus Mulai sadar Bahwa dia telah Salah jalan Dia telah pergi jauh Jalan di jalan yang salah Dan akhirnya Tadi saya mau bilang bahwa Poin yang ketiga Sengaja Menghianati dan meninggalkan Tuhan Petrus sudah diingatkan Bahwa akan ada orang Yang akan meninggalkan Yesus Tetapi akhirnya Petrus sendiri yang pertama Meninggalkan Kalau boleh saya bilang Petrus yang pertama Pergi untuk meninggalkan Orang yang tadi dengan sombong Dan gagalnya berkata Saya tidak menyangkal Tuhan Tetapi Dialah orang yang pertama Pergi meninggalkan Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara Yang diberkati Tuhan Saya mau bilang sama saudara Bahwa hari-hari ini Hari-hari ini cukup sulit Saya berharap bahwa dengan corona Orang berbisnis Orang berusaha Turun hak penghasilannya Tapi saya Pesan kepada saudara Kalaupun hidupmu sukar Kalaupun hidupmu sulit Saya mau pesan kepada saudara Jangan pernah tinggalkan Yesus Yesus terlalu mahal Bagi saudara Yesus terlalu luar biasa Dia mati di atas kayu salib Untuk saudara Untuk saudara yang hina Saudara yang berdosa Dia mau mati Jangan pernah mengkhianati dia Hanya karena pangkat Hanya karena kedudukan Hanya karena nama besar Hanya karena perut Hanya karena makanan Hari-hari ini saya dengar Banyak orang tinggalkan Tuhan Hanya karena perut Hanya karena jabatan Hanya karena pacar Hanya karena pasangan hidup Hanya karena orang-orang Yang dia cintai Hanya karena orang-orang Yang dia sayang Dia pergi Sekalipun harganya Dia menjual imannya Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Kita adalah Petrus Jangan tunggu Tuhan Bicara lewat ayam Cukup dia bicara Dengan firman Allah Cukup dia bicara Untukmu hari ini Bertobat Karena Tuhan Mau engkau bertobat Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Jangan sengaja Menghianati dan meninggalkan Tuhan Setiap hari kita pergi ke gereja Tapi pada waktu kita ditawari Dengan hal-hal dunia Kita pergi meninggalkan Tuhan Bapak ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Saya mau kasih tahu Saudara Siapa contoh orang yang menghianati Tuhan Hari-hari ini kita baca di Media Elektronik Cetak Dan sebagainya Dulu mereka terkenal Hanya karena Yesus Sekarang mereka jual iman mereka Sekarang mereka tinggalkan Tuhan Saya mau bilang sama saudara Yang pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kalau saudara sedang menonton Atau mungkin saudara yang sedang Memiliki hubungan-hubungan Dengan orang yang tidak seiman Saya mau pesan kepada saudara Bahwa minggu sengsara ini Puan sedang ingatkan Bahwa jangan sampai engkau seperti Petrus Dan lupa bahwa dia sudah mengingatkannya Hari minggu ini Saya sebagai hamba Allah Mengingatkan kepada saudara Jangan sampai saudara tinggalkan imanmu Hanya gara-gara pacar Hanya gara-gara harta Hanya gara-gara pekerjaan Hanya karena gaji Hanya karena keuangan Betapa binasanya hidupmu Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Saya ingatkan saudara Saya ingatkan saudara Bahwa Tuhan sangat yang saudara Tuhan mengasihi saudara itu Sebabnya Alkitab bilang di dalam Petrus Dikatakan bahwa engkau ditebus Bukan dengan emas Karena itu jangan jual imanmu dengan emas Bukan dengan perak dan permata Karena itu jangan jual imanmu dengan perak dan permata Karena engkau ditebus dengan darah yang mahal Darah anak domba Orang-orang muda di mana engkau dengar Sekali lagi kalau engkau sedang bangun hubungan yang salah Dengan orang yang salah Dengan orang yang tidak meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat Mungkin saatnya engkau meninggalkan dia Sekalipun itu menyakitkan Lebih baik itu menyakitkan orang lain Daripada menyakitkan hati Tuhanmu Sekali lagi saya akan tutup Dengan sebuah kesimpulan Jangan tunggu ayam bicara Apa maksud saya dengan jangan tunggu ayam bicara Saudara-saudara Tuhan bicara kepada Petrus Seolah-olah dia tidak mau dengar Mungkin hamba Tuhan omong Bicara dengan saudara-saudara tidak mau dengar Orang tuamu bicara tidak mau engkau dengar Kalau saudara masih model begini Saya mau bilang sama saudara sekali lagi Orang tuamu sudah bicara Guru di sekolamu sudah bicara Dosenmu sudah bicara tentang sesuatu yang menegur saudara Orang tuamu pendetamu sudah tegur Tapi engkau menyangkal engkau tidak mau dengar Dengar baik-baik Nanti ayam yang akan bicara kepada saudara Ayam bicara apa? Corona Ayam bisa bicara corona Jangan tunggu corona bicara atas hidupmu Baru engkau mau buka hati kepada Tuhan Petrus tunggu ayam bicara Kalau saya mau bilang hari ini Tuhan pakai corona Ganti ayam Sehingga negara-negara yang tadinya tidak takut Tuhan Itali yang selama ini tinggalkan Tuhan Itali yang banyak orang komunis Mulai kembali Saya baca di sebuah media elektronik Ada seorang dokter Itali yang hebat Yang ateis Setiap kali orang bicara tentang Tuhan Dia berkata Buat apa Yesus? Karena saya bisa menyembuhkan orang Tapi kalau hari ini akhirnya dia bertobat Pada waktu dia melihat Ada seorang yang sakit di rumah sakit Dan perawat Salah seorang perawat datang Dan mendoakan dia Di tengah-tengah dia bingung Di tengah-tengah dia jendir Ngerim Berhadapan dengan orang sakit itu Justru perawat ini datang Untuk berdoa Dan berdoa lagi Dan berdoa Yang lebih luar biasa Ada di antara orang yang sakit ini Dia bangun dari tempat tidurnya Dan mulai mendoakan orang-orang di sekitarnya Dan disitulah dokter ini mengatakan Disini saya meyakini Bahwa apapun Kemampuan Pendidikan Kehebatan Akhirnya Hanya bisa dibawa Letakkan di bawah kaki kita Sampah adanya Waktu Tuhan Ditinggalkan Ditinggalkan dengan baik-baik Penyakit akan bicara untukmu Malah petaka bisa menjadi Suara ayam bagimu Saya sering bilang Jangan tunggu ojek bicara untukmu Jangan tunggu engkau tertabrak Kecelakaan Ini mengerikan Tapi saya mau bilang Ini ayam-ayam yang sedang bicara Untuk kita hari-hari ini Ayam sedang bicara Untuk kita Corona sedang berteriak Seolah-olah berkata Pulang Petrus Pulang Maria Pulang Markus Pulang Yohanes Pulang setiap kita orang-orang percaya Dan kembali pada Kasih mula-mula Mengasihi Tuhan Pesan Tuhan di Minggu Sengsara ini jelas Jangan pernah tinggalkan Tuhan Jangan pernah sepelekan kebenaran Kalau engkau masih hidup di dalam dosa Siapapun anda Dengar baik-baik Istrimu sedang berdoa untukmu Supaya engkau kembali pada rumah tanggamu Istrimu sedang berdoa Anak-anakmu sedang berdoa Kalau engkau pergi Ditinggalkan mereka Mereka sedang berdoa Biar lewat virus corona Engkau sadar Bahwa Tuhan sedang bicara Dunia sedang sadar Bahwa Allah sedang bicara Allah sedang bicara Untuk kita semua Karena itu Siapapun anda Baik di rumah ini Maupun jemaah Tuhan Dengar Jangan tunggu Ayam bicara Jangan tunggu Corona bicara Jangan tunggu Kanker bicara Jangan tunggu Sesuatu yang Malapetaka Bicara Jangan tunggu Bisnismu hancur Berbicara Jangan tunggu Masa depanmu Suram dan hancur Baru Engkau mau dengar Corona Adalah satu Salah menurut saya Adalah salah satu Bentuk Daripada suara Tuhan Untuk kita Corona adalah Salah satu suara Yang sedang Menggaung hebat Untuk seluruh dunia Bahwa kita harus Kembali pada Tuhan Kita harus kembali Pada firman Allah Saya berharap ini Memberkati saudara Pesan saya jelas Saudara-saudara Saya mengasihi saudara Sebagai hamba Allah Saya mengasihi saudara Saya percaya pendeta Pendeta di mana-mana Sedang bicara Kembali ke jalan Tuhan Kalau engkau hidup Dalam dosa Jangan sampai engkau terlambat Seperti Judas Akhirnya mati Dinasat Kalau Tuhan masih kasih Kesempatan Lebih baik kita bertobat Minggu ini Adalah minggu-minggu Kita sedang menghadapi Masa-masa sulit Corona sedang menghantam kita Tapi pakailah Corona Sebagai suara ayam Suara Tuhan Yang sedang bicara terakhir Untuk hidup Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Atas firman Allah Yang saya sampaikan Dimanapun Anda berada Saya berharap Bahwa saudara Diberkati oleh firman ini Dan saya ingin berdoa Untuk kita sekalian Mari kita bangkit berdiri Mari kita bangkit berdiri Mari kita bangkit berdiri Saya minta kunci C Seperti usaha rindu Mari sama-sama Sudah ini Jiwaku rindu Engkau Kau lah Tuhan Dan Oh Haleluya Amin Ku rindu Banyak Engkau kekuatan Engkau kekuatan Jangan berisai ku Kepada Tuhan sudah bicara denganmu Tuhan sudah bicara denganmu Oh Kau lah Tuhan Harusnya Tuhan menjadi hasrat kita Harusnya Tuhan menjadi hasrat kita Angkat tanganmu dan bilang Yesus 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 Kau Lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi Oh Yesus Yesus Kami perlu engkau Kami akan jadi back terus Kalau engkau tidak berjalan bersama kami Kami punya potensi besar untuk jadi back terus Kalau kami tidak berjalan bersama Amin Sekali lagi Yesus 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 Amin Haleluya Haleluya Jaman Tuhan Dimanapun engkau berada Buka hatimu Yang jaman saudara Lembutkan hatimu Lembutkan hatimu Jangan sampai engkau terlambat Haleluya Yesus Yesus Dimanapun engkau berada Angkat tanganmu Tuhan ada di tempatmu Tuhan ada di dalam hidupmu Tuhan ada di sama-sama denganmu Haleluya Yesus Yesus Orang muda Tuhan sedang memanggilmu Orang tua Tuhan sedang memanggilmu Anak-anak muda Tuhan sedang bagimu Yesus 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 kau segalanya bagiku kau segalanya bagiku musiklah musiklah ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan koreksi hatimu baik-baik saya yakin dari tiga poin ini ada diantara kita kalau saudara berkata saudara percaya Yesus saudara percaya Dia telah mati kalau saudara percaya dia telah mati seharus percaya bahwa dia pernah sengsara kalau saudara percaya dia pernah Sengsara saudara tahu siapa yang membuat dia Sengsara bukan hanya salib yang membuat dia Sengsara menurut saya Petrus pernah membuat dia sengsara sebelum disalib dia sudah sengsara oleh Petrus ketika saudara melakukan tiga hal tadi, anda sedang membuat Yesus sengsara lagi di tahun ini ketika engkau sedang buat sesuatu menyakiti hati Tuhan engkau sedang buat dia sengsara lagi, sebelum dia naik ke kayu salib, sekali lagi dia tidak tunggu harus naik ke kayu salib membuat dia sengsara, pada waktu engkau tidak berjalan sesuai maunya dia pada waktu engkau tidak tahu tentang dia, tidak mau tahu tentang dia panggilannya, firmannya anda sedang membuat dia sengsara lagi dan yang paling menyakiti kalau engkau coba-coba jual Yesus dan meninggalkan dia, engkau bukan hanya membuat dia sengsara kedua kali tapi engkau membuat dia tersalib lagi, sekali lagi, siapapun anda saya tidak peduli ini suara Tuhan untukmu jangan tunggu corona bicara saya bilang ayam bicara tentang jangan tunggu corona bicara, ayam bicara tentang jangan tunggu bisnismu hancur baru engkau mau dengar jangan tunggu karirmu habis baru engkau mau dengar suara ayam itu kalau Tuhan masih bicara berarti dia mengasihi siapapun anda kalau saudara sadar saudara memerlukan Tuhan saudara kena dengan firman Allah taruh tangan di dada tangan kanan engkau angkat dan mari kita berdoa tangan kiri engkau taruh di dada dan tangan kanan engkau angkat mari kita berdoa saya ingatkan kepada kita semua yang ada di Indonesia di kota-kota yang sudah jelas dan infeksi dengan ngerinya corona anda harus sadar Tuhan sedang memanggilmu kembali kalau engkau ada di kota Kupang engkau ada di NTT dengar orang muda siapapun anda Tuhan sedang bersuara keras karena selama ini dia sudah pakai KKR KKR di mana-mana orang tidak mau tahu maka Tuhan harus izinkan corona bicara mewakili suaranya kalau boleh saya bilang supaya umat Tuhan segera sadar ini waktunya karena sebentar lagi mungkin saja dia datang kali kedua dan anda jangan terlampat kalau saudara orangnya angkat tangan orang muda kalau engkau masih main-main dengan hidupmu di hari-hari ini kalau engkau masih main-main dengan perjalanan rohanimu hari ini dengar sebagai hamba Allah saya mengasihi saudara jangan tunggu sesuatu yang mengerikan bicara untuk hidupmu Allah mengasihi dia lembut bicara malam siang hari buka hati dan mari kita berdoa Bapak Amba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat setiap tangan yang sedang diangkat kepadamu setiap tangan yang sedang ditaruh di dada mereka di sisi yang lain di sisi yang lain kami sadar bahwa kami punya beban kami punya persoalan tapi kami mengakui bahwa kadang-kadang beban itu hanya merupakan suara Tuhan untuk kami persoalan itu hanya membuat kami lebih pekan untuk dengar suara Tuhan penyakit hanya membuat kalian lebih menyadari bahwa terlampau lama dia bicara dengan lembut dan bila kami ada di tempat tidur terbaring karena kami sakit hamba berdoa dalam nama Yesus sembuhkan mereka lembutkan hati kami Tuhan untuk kami lebih terbuka kepada Engkau Tuhan kami sadar bahwa kami banyak salah dengan Tuhan kami banyak menyakiti hatimu Tuhan kami banyak melukai hatimu Tuhan dan pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama dunia kami mau sama-sama bangsa-bangsa kami mau sama-sama bangsa Indonesia kami mau saudara seiman di hadapan Tuhan mengakui kami salah banyak dengan Tuhan kami terlalu salah banyak dengan Tuhan kami terlalu banyak salah dengan Engkau baik kami hamba-hamba Tuhan baik kami anak-anak Tuhan kami harus sadar kami banyak salah dengan Engkau Tuhan Tuhan engkau lihat ada banyak orang yang sedang mengangkat tangan mereka sedang ketakutan dengan suara Corona tidak ada yang bisa menolong mereka hari ini tidak ada yang bisa menjama mereka kecuali Engkau Tuhan dan bagi yang diberkati aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berkati kalau mereka sakit sembuhkan para dokter yang sedang menangani orang-orang sakit aku berdoa hamba-hamba Tau kau menjadi mereka mewakili Engkau Tuhan pakai mereka pakai tangan mereka menjadi tangan Tuhan yang berlubang paku sehingga setiap orang yang hilang harap sehingga setiap orang yang sakit boleh berdapat pengharapan baru boleh disembuhkan Tuhan bagi mereka yang kehilangan iman hanya karena persoalan hidup yang terlalu sukar sulit Tuhan nama berdoa dalam nama Yesus kekuatan Tuhan turun atas mereka jamah dan pulihkan mereka dan kalau Tuhan dapati ada pergumulan-pergumulan yang terlalu amat berat di dalam setiap diri jemaah Tuhan Engkau hadir di sana untuk memikul beban itu bersama-sama sesuai janji Allah mari kepada aku semua yang letih lesu berbeban berat Engkau pasti beri kelegaan bagi kami terima kasih Tuhan buat hadirat Allah terima kasih buat firman Allah bagi mereka yang sedang menanti mujizat Tuhan kerjakan mujizat dalam hidup mereka bagi mereka yang sedang cari pekerjaan kasih mereka pekerjaan bagi mereka yang sedang ada dalam masa-masa kritis masa-masa sulit masa-masa sukar masa-masa penuh dengan kekurangan Bapak berkati mereka cukupi kebutuhan makan minum mereka sehingga mereka tidak gampang menyangkali engkau Bapak puji namamu terima kasih buat kehadiranmu bagi siapapun kami Tuhan memberkati pemerintah kami yang ada di seluruh Indonesia mulai dari presiden para menteri gubernur bupati wali kota camat kepala desa lura RTRW dan seluruh masyarakat Tuhan memberkati kami Tuhan tolong kami supaya kami segera keluar dari corona kami tidak kami capek menghadapi corona karena itu bersama Tuhan bersama orang-orang yang berkompeten di dalamnya bersama pemerintah dan bersama dengan Tuhan kami percaya kami cakap menanggungnya dan kami meyakini Indonesia akan keluar karena ada banyak orang-orang percaya yang sedang berteriak kepada Tuhan ini hidup kami Bapak ini hidup kami kami serahkan dan letakkan di dalam tangan Tuhan kami sudah diberkati oleh firmanmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami bersyukur kepada Bapak di syurga haleluya haleluya setiap kita yang diberkati sama-sama saya katakan amin kita kasih tepuk tangan baik di rumah maupun yang ada di kerja atau ada dimanapun Tuhan Yesus memberkati haleluya anda diberkati dengan video kami klik like komen share dan yang terakhir klik subscribe nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati